Selamat malam, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yuliana Tiresa Palung, NIM 210303-0077, kelas C semester 1 Produs Sosiologi, akan mereview tugas harian ketiga tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia ini, akan tetapi perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional bermacam-macam variasinya. Pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyakan linea rekta bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi perlentian dan demokrasi Soviet, seperti yang dipakai di Uni Soviet atau dalam istilah demokrasi rakyat, yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan dalam dekari 50 tahun telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran pikiran komunisme atau Marxim Lenisme atau ajaran Marx seperti yang ditafsirkan oleh Lenin. Oleh golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional, antara lain International Commission of Juries, yaitu badan internasional, demokrasi ini dicap tidak demokratis. Bagi kita yang dalam masa demokrasi terpimpin, hampir terjebak oleh slogan-slogan yang disetuskan oleh Parti Komunisme Indonesia atau PKI, ada baiknya kalau kita menerupong dengan agak dalam pelbagai istilah demokrasi yang dipakai dalam dunia komunis mengingat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Bahwa mempelajari paham komunisme atau Marxim Lenisme dalam rangka mengamankan Pancasila dan secara ilmiah seperti di universitas-universitas dapat lakukan secara terpimpin. Ajaran Karl Marx Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merupikan kaum buruh seperti misalnya upaya rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini mengunggah hati orang banyak, antara lain sedikiawan seperti Robert Owen di Inggris, Saint-Simon dan Fourier di Pransis untuk mencoba memperbaikinya. Pemikiran orang-orang ini terdorong oleh rasa perikemanusiaan tanpa disertai tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu, sehingga oleh orang lain teori-teori mereka dianggap angan-angan belaka. Karena itu, mereka lalu disebut kaum sosial utopi atau utopia sama dengan dunia kayalan. Karl Marx dari Jerman juga banyak mengancam keadaan ekonomi dan sosial sekilirnya, akan tetapi, ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tampal sulam dan harus diubah secara radikal melalui penobrakan sendi-sendinya. Untuk keperluan itu, ia menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan ajarannya dari gagasan-gagasan sosialis utopia, ia menanamkan ajarannya Sosialisme Ilmiah atau Saint-Fix Sosialis. Sejak masa mahasiswa, Marx melakukan kegiatan politik yang dianggap radikal. Sesudah diusir dari Jerman, ia menetapi London Inggris. Bekerja sama dengan Friedrich Engel, ia menerbitkan bermacam-macam karangan. Di antaranya yang paling terkenal ya, Manfesto, Komunis, Andas, Kapital. Tulisan-tulisannya mencakup hampir semua segi kehidupan masyarakat, tetapi buku ini hanya akan membahas ajarannya mengenai metarealisme dialektis, metarealisme historis, serta pandangannya mengenai negara dan demokrasi. Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat, Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat, ia sangat tertarik dengan gagasan filsuf Jerman Georgie Hegel mengenai dialektik. Filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Marx bukan untuk menjadi seorang filsuf sendiri, melainkan untuk menggobat masyarakat secara radikal. Katanya, semua filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya ialah bagaimana mengubahnya. Banyak dari teori serta ramalan Marx telah dibuktikan ketidakbenarannya secara ilmiah, dan dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori sosial yang telah timbul dalam ajaran perkembangan teori-teori sosial lainnya. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa sebagai ideologi gagasan-gagasannya, sampai masa ini masih banyak pengaruhnya, dan di dunia barat malahan mengalami perkembangan baru dengan nama Kiri Baru atau New Leaf. Hegel, seorang guru besar filsafat pada Universitas Berlin, adalah tokoh dari mazhab yang dinamakan idealisme. Ia menganalisa bagaimana panca indera manusia yang terbatas kemampuannya berusaha untuk menangkap kebenaran atau truth. Ia berpendapat bahwa apa yang dianggap oleh manusia sebagai kebenaran sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari kebenaran itu. Kemenaran dalam keseluruhannya hanya dapat ditangkap oleh pikiran manusia melalui proses dialektik atau proses dari tesis melalui antitesis menuju ke sintetis, kemudian mulai lagi dari permulahan dan begitu seterusnya, sampai kebenaran yang sempurna tertangkap. Sekali kebenaran yang menyeluruh itu yang dinamakannya ide mutlat atau absolut idea tertangkap sekaliskus gerakan dialektis berakhir. Elah menjelaskan proses dialektik, Hegel mengatakan bahwa proses ini dilalasi oleh dua gagasan. Yang pertama, gagasan bahwa semua berkembang dan terus-menerus berubah. Kedua, gagasan bahwa semua mempunyai hubungan satu sama lain. Misalnya saja, suatu konsep A yang dianggap sebagai kebenaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang benar, akan tetapi juga unsur-unsur yang tak benar agar supaya pikiran manusia dapat menangkap konsep yang lebih dekat kepada kebenaran yang sempurna. Maka konsep A harus dihadapkan dengan konsep B. Konsep B merupakan kebalikan dari konsep A, sekalipun telah lahir dari konsep A sendiri. Dari hasil konfrontasi antara konsep A dan B, timpulah konsep C yang dinamakan sintesis dan merupakan hasil dari pergumulan antara tesis atau konsep A dan antistesis atau konsep B. Proses tesis, antistesis, dan sintesis dinamakan gerak yang merasakan hukum dialektik. Oleh karena itu, semua bergerak dan berubah maka sintesis lambat telah berubah menjadi tesis dan proses dialektik mulai lagi dari permulaan. Setiap kali sintesis baru tertangkap oleh pikiran manusia, ia berada dalam taraf yang lebih tinggi dan lebih lengkap unsur kebenarannya. Proses ini terus berlangsung dalam pikiran manusia, sampai pada suatu ketika tercapai sintesis yang paling tinggi dan paling serpunrah untuk unsur kebenarannya, yaitu saat pikiran manusia telah berhasil menangkap kebenaran seluruhnya, yang oleh Hegel dinamakan ide mutlak. Jadi, boleh dikatakan bahwa dialektik adalah gerak maju dari taraf rendah ke taraf yang lebih tinggi dengan suatu irama pertentangan dan persatuan. Dengan kata lain, dialektik mencakup suatu pola ulangan dari antagonisme yang disusul oleh penyusraian. Marx tertarik oleh gagasan dialektik seperti dibentang oleh Hegel karena di dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui konflik dan pertentangan. Dan unsur inilah yang ia perlukan untuk menyusun teorinya mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi. Untuk melandasi teori sosial, ia menemuskan dulu teori mengenai materialisme dialektis atau dialektikal materialisme. Kemudian konsep-konsep itu dipakainya untuk menganalisa secara perkembangan masyarakat yang dinamakannya materialisme historis atau historical materialisme. Atas dasar analisa terakhir, ia sampai pada kesimpulan bahwa menurut hukum ilmiah, dunia kapitalis akan mengalami revolusi atau yang olehnya disebut revolusi porlenter yang akan menghancurkan sendiri masyarakat itu dan akan meratakan jalan untuk timbulnya masyarakat komunis. Materialisme dialektis dari ajaran Hegel-Marx mengambil dua unsur yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua berkembang terus. Dalam hal itu, Marx menolak asas pokok lari-aliran idealisme bahwa hukum dialektik hanya berlaku di dalam dunia yang abstrak yaitu dalam pikiran manusia. Marx menandaskan bahwa hukum dialektik berjadinya dalam dunia kebendaan atau dunia materi dan sesuai dengan pandangan itu, ia menanamkan ajarannya materialisme. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa setiap menda atau keadaan atau fenomenon dalam tubuhnya sendiri menimbulkan segi-segi yang berlawanan atau aposites. Segi-segi yang berlawanan dan bertentangan satu sama lain ini dinamakan kontradiksi. Dari pergumulan ini akhirnya timbul semacam keseimbangan. Dikatakan bahwa benda atau keadaan telah dinegasiasikan. Sesuai dengan hukum dialektik, gerak ini terus terjadi setiap kali ditimbulkan oleh negasi yang lebih baru. Setiap negasi dianggap sebagai kemenangan yang baru atas yang lama, suatu kemenangan yang dihasilkan oleh kontradiksi-kontradiksi di dalam tubuhnya sendiri. Jadi, setiap obyek dan fenomenon melahirkan benih-benih untuk penghancuran diri sendiri, untuk selanjutnya diubah menjadi suatu yang lebih tinggi mutunya. Negasi dianggap sebagai penghancuran dari yang lain atau dari yang lama, sebagai hasil dari perkembangan sendiri yang diakibatkan oleh kontradiksi-kontradiksi intern. Jadi, setiap fenomenon bergerak dari taraf yang rendah ke taraf yang lebih tinggi, bergerak dari keadaan yang sederhana ke arah yang lebih kompleks. Gerak ini terjadi dengan melompat-lompat melalui gerak sipral ke atas dan tidak melalui gerak lurus ke atas. Dan tercapainya negasi yang tertinggi, maka selesailah perkembangan dialektis. Metalisme historis Pokok-pokok metalisme dialektis dipakai oleh Marx untuk menganalisa masyarakat mulai dari permulaan zaman sampai masyarakat di mana Marx berada. Maka dari itu, teori ini disebut materialisme historis atau historical materialis. Dan karena materi oleh Marx diaktifkan sebagai keadaan ekonomi, maka teori Marx juga sering disebut analisa ekonomis terhadap sejarah atau economic interpretation of history. Dalam menjelaskan teorinya, Marx menekankan bahwa sejarah yang dimaksud hanyalah sejarah barat atau menunjukkan bahwa masyarakat zaman lampau telah berkembang menurut hukum-hukum dialektis atau yaitu maju melalui pergolakan yang disebabkan oleh kontradiksi-kontradiksi intern melalui satu gerak spiral ke atas sampai menjadi masyarakat di mana Marx berada. Sekian review buku dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.